Intro Halo semuanya selamat datang lagi di channel Julius Kali Haji Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu Pada video kali ini saya akan membagikan tips mengenai bagaimana membuat sepeda kalian Supaya lebih ringan di kayuhnya Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Yang pertama adalah kalian pastikan dulu pada bagian pengereman Ini sering terjadi rotor sama brake pad itu nempel atau sedikit menempel Sehingga rem itu seperti ditekan padahal kita gak menekan Ini terjadi karena pengaturan dari kaliper pada rem display itu tidak center Ini tanda-tandanya adalah sering terdengar suara dejitan ketika kita mengayu sepeda Dan untuk mengatasinya memang harus disetting atau diatur lagi supaya center Antara kaliper dengan rotornya Sebenernya untuk caranya itu sangat simpel ya Untuk kalian yang memula Kalian hanya butuh kunci L atau Allen K sama selembang kertas Itu sudah bisa untuk mengatur agar ada celah gap antara rotor dengan brake pad Ini memang ditemukan sering pada rem disc brake Walaupun begitu rem U-brake juga sering terjadi Dan untuk rem U-brake ini gampang banget cara mengaturnya Jadi tinggal diatur dikit aja udah bisa gampang banget Bahkan gak pakai kunci pakai tangan aja tinggal digeser beres Kalau U-brake mah gampang banget ya Tapi kalau disc brake memang sering terjadi kayak gitu Kalau misalkan kalian udah lihat kok rotornya ini gak nempel Kalian copot kaliper dari remnya ternyata putaran dari ban itu juga gak loncer Itu kalian pastikan dulu pada bearingnya Bearing ini apakah masih berfungsi atau tidak Kalau gak itu dari pelornya atau gotri Itu bisa berkarat kalau lama gak digunakan Atau greasenya pelumasnya itu sudah keras Itu memang harus diservis Paling gak kalian servis itu 3 bulan Paling lama ya 6 bulan lah Kalau kalian lama gak digunakan ya itu lebih sering nanti servisnya Terutama untuk sepeda yang jadul-jadul itu Lebih sering mengalami masalah pada keloncaran ban ini Karena berkarat pada bagian bearing atau bagian pelor Nah kalau misalkan kalian udah servis Perputaran bannya udah enak Remnya gak gigit atau gak nempel antara rotor dengan brake pad Tapi kok masih kayuhan sepeda itu berat Kalian perhatikan ban kalian Kalau ban kalian permukaannya kasar Kemudian juga lebar Itu lebih berat kayuhannya Karena itu lebih cenderung menghambat perputaran ban Atau memiliki rolling resistance Atau hambatan guling yang lebih besar Sehingga kalian harus mengubah bannya menjadi yang lebih tipis Kalau kalian mau sepeda kalian lebih ringan di kayuhnya Kalau ban yang lebih tipis itu pilihannya banyak Untuk kalian yang menggunakan sepeda MTB ya MTB 26 inch atau 27,5 inch Saya sarankan kalian untuk mengganti lebar ban Dengan ukuran 1,35 inch hingga 1,5 inch Itu ban yang paling enak menurut saya Dengan permukaan ban yang halus tentunya Atau istilahnya adalah slick Jadi 26 x 1,35 inch slick Itu ban paling enak Tapi kalau kalian pengen lebih ngebut Lebih enak di jalan yang halus terutama Itu kalian bisa memilih ban tipe 700C Dan ini sepeda MTB saya Turansa 2606 Yang udah saya ubah jadi sepeda hybrid Ini saya pake 700 x 28C Ini enak banget Untuk jalanan asfal yang kasar Atau jalan off-road yang ringan Itu enak Dan ini ban yang paling enak menurut saya ya 700 x 23C Ini paling ringan kayuhnya Cuman kalau di jalanan yang kasar Itu gak enak Nah itu kalian tentukan ada plus minusnya Kemudian kalau misalkan kalian gak mau ganti ban nih Saya gak mau ganti ban Saya pengennya sepedanya ringan di kayuh Ya turunkan berat sepeda kalian Kalau sepeda kalian beratnya 15 kg Ya kalian turunkan 2 kg Itu bisa sangat berefek Gitu Tapi memang untuk menurunkan berat sepeda itu Ya butuh biaya yang gak sedikit Kadang kita mau ganti Vox Suspensi yang beratnya 3 kg Dengan Vox Bahan Almonium Alloy Yang beratnya cuma 800an gram Atau bahkan Vox Carbon Yang beratnya cuma 300-400 gram Itu butuh biaya Bahkan sampai 4 kali lipat harga dari Vox Suspensi bawaan sepeda Jadi untuk menurunkan berat sepeda itu memang Gak murah Mudah tapi gak murah Nah solusinya adalah kalian Kurangi berat bawaan sepeda kalian Contohnya di sepeda saya sebelah ini ya Saya cuma bawa toolkit Paling nanti sama minum Gitu Kalau yang ini saya bawa bagasi ya Ini ada toolkit kemudian ada minum Ada bagasi juga Dua kantong itu yang isinya Kira-kira beratnya sekitar 500an gram Tambah 700 gram Ditambah 500an gram Itu udah hampir 2 kg sendiri beratnya Gitu Jadi Kurangi berat bawaan sepeda kalian Kalau kalian siang hari Gowesnya ya Kalian gak perlu bawa lampu sepeda Itu perlunya waktu malam hari Atau waktu pagi hari berkabut Kalaupun perlu bawa lampu Yang lampu warning sign aja Yang kecil gitu Kalau ini kan saya bawa lampu Yang beratnya 200-300 gram Dan apalagi yang ini Ini beratnya 400 gram lampunya Jadi kalian bisa mengurangi Berat bawaan sepeda kalian Kalau kalian gak perlu bawa A Yaudah gak usah dibawa sih Barang A ini Kalau kalian gak perlu barang B Yaudah gak perlu Kalau misalkan kalian Gowesnya cuma sekitaran Daerah kalian Ngapain kalian bawa toolkit kan Terus ngapain kalian bawa bagasi yang banyak Kalian bawa minum sedikit aja udah cukup Kecuali kalau kalian Gowesnya jarak jauh Kalian harus bawa bagasi Harus bawa perlengkapan Harus bawa cadangan minum gitu Jadi kalian tentukan dulu Kalau kalian gowesnya jarak dekat Udah siang hari Atau udah lewat dari jam 5 pagi Ngapain bawa lampu Ngapain bawa bagasi Ngapain gawa toolkit Bawa minumnya juga yang kecil aja 500 cc aja udah cukup Oke teman-teman Sekian video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Kalau misalkan kalian temukan video ini Sangat menarik kalian bisa tekan tombol suka Jika ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau menambahkan sesuatu Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Salam sehat Salam guys Tetap semangat Asam nih Hujan Aduh Parah Bikin video malah hujan Wih sus Arah Malah hujan Berat deh deh Nge ringan deh Cuma 10 kg Apa kamu ngangkat jangga itu? Kalau ngangkat jangga itu bisa pewer Karena berkarat pada bagian Bering atau bagian Bersambung 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 Terima kasih.